Sekarang saya sedang ada di BRT nih, di kawasan Sentul ya, Bogor, Jawa Barat. Jadi, kenapa saya ada ke sini? Karena kemarin Pak Tommy memposting ada motor trail yang listrik, tapi ada giginya. Wah, katanya sih ini pertama nih, di Indonesia kayaknya nih, ada motor listrik, tapi udah masih menggunakan gigi. Coba kita cek dulu ya sama Pak Tommy ya. Ini kebetulan kita sebarang sama Pak Tommy. Pak Tommy, apa kabar Pak Tommy? Hai JT, apa kabar? Pak Tommy nih, ceritain dong nih. Ini motor apa sih Pak Tommy? Ya ini motor prototype sebenarnya motor pertama trail yang kita import untuk sebagai referensi aja. Tapi motor listrik ada giginya. Jadi kalau motor ini nih, ya nuansanya kayak kamu naik motor trail biasa lah. Ada empat kecepatan seperti itu sih. Oh, ada percepatannya Pak ya? Iya. Coba kita lihat Pak. Bener nggak nih Pak ada percepatannya Pak? Ada, ada, ada. Ini ada persenilingnya nih. Oh, ini ada perseniling Pak ya? Satu, dua, tiga. Ini koplingnya juga ada. Oh, ada koplingnya juga Pak ya? Koplingnya, ya. Dan transmisinya seperti biasa. Tapi ini listrik Pak ya? Listrik. Ini berapa kawaini Pak? Ini 3 kawaini Pak. Ya karena memang saya mendatangkan motor ini, tujuannya adalah untuk mengkombinasikan sistem diantara kontrolernya BRT dan baterai pack BRT dengan mesin yang ada. Nah, mesin ini 3 kawaini dengan transmisi 4 kecepatan dan dicoba udah cukup kuat sehingga ini menjadi referensi kami untuk mengembangkan motor konversi, versi-versi motor sport dengan bertransmisi. Begitu sih. Oh, gitu Pak ya? Ya. Jadi nanti kira-kira, kira-kira gimana ya Pak? Saya pikir tadi ini motor KLX dipasangin elektrik sama Bapak. Ternyata belum, Pak ya? Belum, belum. Ini bener-bener kita datangkan hanya untuk, bener nggak sih motor ini nih nanti mampu untuk terabasan dan lain-lain. Nah, ternyata emang konsepnya mampu, tetapi memang sedikit kurang nyaman karena bodi kecil, terus transmisinya kurang nyaman. Tetapi kami menjadikan ini referensi supaya nanti waktu kita mengkonversi motor listrik untuk KLX dan motor sport lainnya, senyaman Anda menggunakan motor bakar karena emang transmisinya dipakai motor yang lama. Seperti itu sih. Jadi sebetulnya secara prinsip kerjanya ini kayak motor bensin, apa namanya, motor normal aja Pak ya? Ya, normal, motornya normal, jadi masuk giginya 1, normal, 2, ya pakai kopling kayak biasa seperti itu sih. Nah, Pak, ini saya juga belum pernah nyoba nih Pak, kira-kira nih Pak. Kira-kira kalau pakai gigi 1 sama gigi 2 bedanya apa sih Pak? Kalau di motor listrik ini? Kan secara feeling yang dirasakan seperti motor bakar aja, jadi napasnya pendek, gigi 1, torsinya besar, begitu pindah ke gigi 2, torsinya menurun tapi speednya nambah, begitu 3 dan 4, jadi ya seperti motor bensin layaknya lah begitu. Oh gitu Pak ya? Pak, ini kalau ini kontrolernya, ini berapa KW Pak mesinnya Pak? 3 KW mesinnya, nah jadi kontrolernya juga 3 KW, kontrol BRT itu kan bisa 2 sampai 3 KW ya, jadi ini ya kita coba buktikan dan bisa gitu, tidak ada masalah. Dan sekaligus juga penempatannya ini ada di bawah, ya kita coba dengan kondisi yang sangat ekstrim ya, seperti itu dan setelah dicoba sih tidak ada problem, dan oke saja. Oh, dari belinya nih Pak, ini baterai sama binamonya, BLDC-nya ada di sana Pak ya? Enggak, jadi baterai ini, motor ini tadinya menggunakan LFP kalau belinya, jadi kita, LFP itu nggak mungkin lah bisa dipakai buat ngetrail. Jadi kita coba baterai pack yang kita punya, yaitu yang NMC ya, jadi emang lebih powerful, jadi kalau tipenya motor-motor trail gini nggak mungkin pakai baterai LFP, harus NMC lah, supaya torsinya lebih besar. Oh, alasan itu Pak ya, kenapa nggak bisa pakai itu Pak ya? Nggak bisa, LFP nggak mungkin bisa nanjak dianya, gitu. Kalau kontrolernya sendiri ini punya BRT Pak ya? Kalau kontrolernya sih pasti BRT lah, karena waktu motor ini datang pun, kontrolernya menggunakan kotol itu nggak bisa dipakai, motornya kagak nyaman. Jadi kita menggunakan, memang tujuannya untuk menguji punya kita dan jauh lebih nyaman ya, seperti itu, dan lebih powerful malah. Nanti kira-kira nih Pak, kalau misalnya dicampilin di KLX atau di CRF Pak ya, ini kira-kira modelnya seperti ini juga nanti Pak? Sama, sama, jadi... Tetap ada girinya depan ini, tetap begini Pak ya Pak? Sama, 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 jadi nanti waktu KLX itu, kita hanya mengganti crankcase kiri, dan melepas blok dan silinder, sisanya pakai yang lama. Kondisinya seperti ini kira-kira? Ada seperti ini, perfectnya seperti ini. Jadi baterainya tetap di atas engine-nya ya Pak ya? Iya, baterainya tetap di atas seperti ini. Motornya bisa KLX dan CRF? Ya, kita akan buat semua crankcase untuk sepeda motor ya. Jadi konsep yang dikembangkan konversi oleh BRT itu adalah konsepnya yang plug and play, di mana motornya atau crankcase bawah dan transmisinya tetap menggunakan standarnya. Kami hanya membuat crankcase sebelah kiri dan bracket motornya. Jadi persis seperti yang dilihat sekarang, jadi lebih mudah tanpa merusak apapun seperti itu. Tapi kalau ini tanjakan kuat banget ya Pak ya? Kuat, kemarin kita kan coba di Hambalang ya, itu gampang sekali ya. Kalau kita coba yang di BRT, beban 200 kg juga nanjak, enggak masalah. Oh gitu Pak ya? Boleh Pak dicobain Pak, bapak. Bapak ingin coba Pak? Saya coba nih. Tanjakan nih Pak Soleh Pak. Oke, coba ya. Nah ini teman-teman ya, Pak Tommy lagi menunjukkan kemampuan dari motor. Ini motor apa bilang ya Pak? Trail apa Pak bilang ya Pak? Trail prototype BRT aja lah. Saya masuk gigi satu. Seperti ini. Kita coba naik ke sana ya. Iya. Geser ini. Saya coba dengan gigi empat. Ya, gigi empat. Saya naikin. Nah, meskipun saya berhenti di sini, gini, saya bisa naik lagi dengan mudah. Saya mau berhenti lagi dengan mudah. Jadi tidak ada masalah. Nah. Seperti ini. Tidak masalah. Ya. Saya berhenti di sini, saya coba naikin lagi. Tidak apa-apa. Ya. Seperti ini. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi bisa naik ke atas sih tanpa ada kendala ya. Enaknya motor yang... Enaknya motor yang... Kalau... Dinamo-nya BRT... Apa, sorry. Kalau... Exu-nya BRT itu mudahnya kalau waktu turun begini, ya, itu terjadi pengecasan. Ya. Kalau turun begini, ya. Dinamo-nya diputer jadi pengecasan. Jadi lebih... Lebih nyaman. Nah, ini ya... Tinggal dipakai aja. Kuat. Kuat, Pak ya. Jadi, Pak ya. Kuat. Jadi memang konsep ini nanti kita kembangkan untuk motor-motor sport yang bergigi supaya memang perlu diketahuin lah kalau masyarakat kita itu kan maunya motor konversi ini bisa menggantikan motor bakar, tapi dia harus punya benefit lebih. Nah, itu yang tujuan kami kenapa kami membuatnya ini harus lebih powerful lah seperti itu. Pak, apa kelebihannya motor metik listrik itu pakai gigi dengan tanpa gigi, Pak? Oke. Sebenarnya, menggunakan gigi ini kami bisa menambah torsi dari reduksi gear. Nah, sehingga menggunakan gigi ini akan menambah jarak tempuh meskipun baterai yang sama bisa 20-30%. Jadi, nggak perlu, misalnya ya, kita kalau nggak menggunakan gigi, satu baterai pack 25 ampere. Kalau kita menempuh 60 kilo, ini bisa 70 atau 80 kilo menjadi lebih jauh seperti itu. Karena tidak meperlukan daya yang lebih besar sebenarnya. Oh, gitu, Pak ya. Jadi, dengan pakai gigi menambah jaraknya, Pak ya. Betul. Kita pindah ke sana lebih nggak berisik. Itu, teman-teman ya. Jadi, ternyata bedanya menggunakan gigi dengan tanpa gigi itu ternyata perbeda sangat jauh ya. Sangat jauh. Jaraknya bisa menempuh, ada tambahan extension jarak itu sekitar 20% dari kapasitas baterai normal, Pak ya. Betul, 20%. Jadi, berarti kalau motor metrik, rugi dong, Pak ya? Ya. Kalau motor metrik dirubah konversi jadi listrik, sama motor laki yang punya gigi di konversi listrik? Lebih menguntungkan yang punya gigi. Oke. Jadi, dengan kapasitas baterai yang sama, dengan dinamo yang sama, bisa 20% lebih panjang jarak tempuhnya. Oh, begitu, teman-teman. Nah, ini, nah, motor yang, motor listrik pakai gigi yang pertama kali, Pak ya? Iya, iya, iya. Di Indonesia kali ada, ya? Di Indonesia, lah. Yang lain belum ada, Pak ya? Belum ada. Memang kan, BAT memang konsepnya konversi, tetapi selalu harus berbeda dengan yang lain, gitu. Supaya user ini, konsumen, mengeluarkan budget yang sama, tapi mendapatkan benefit yang lebih. Gitu sih, sebenarnya. Siap, siap. Karena kan, beberapa kali, teman-teman di sosial media tanya ke saya, Pak Tommy, kalau motor konversi, motor listrik, bisa nggak dibawa beban 100 kilo buat ngangkat sawit dan lain-lain? Nah, jawabannya inilah. Gitu, jadi, ya bisa, kenapa nggak bisa, begitu. Ya, ya, jadi inovasinya sangat-sangat maju nih, Pak ya? Iya, maju. Nanti masih banyak lagi lah, nanti ide-ide yang kita kembangkan, karena kita memang mengerti, masyarakat Indonesia itu harus seperti apa? Bukan konversi sekedar menempelkan dinamo, ya bukan seperti itu konsep yang kami teratkan. Oke, Pak Tommy, makasih banyak, Pak Tommy, informasinya. Semoga proyeknya jalan lancar, jadi nanti kita bisa ganti motor listrik, eh, motor laki yang motor bergigi, jadi berubah listrik, jadi semakin irit, oke? Makasih, Pak. Nah, begitu teman-teman ya, obrolan kita dengan Pak Tommy, nah ini kita lagi ngecek motornya nih, seperti apa sih ini motornya nih ya? Jadi ini sebetulnya motor listrik, eh, motor listrik model thrill ini, gayanya sama dengan motor listrik biasa. Nah, lihat ini ya, swing armnya, swing arm memang motor thrill, shocknya juga memang shocknya thrill ya, Pak ya? Nah, ini dia, nor apa namanya, posisinya, dan ini crankcase belakangannya ada oli-nya ya, buat ganti oli gearnya tetap ada, dia buat ngisi. Jadi, jadi jalan, shock depannya juga upset down, jadi nggak main-main ini, listriknya nih, nah ini dengan kekuatan, eh, 3 kW nih, motornya. Sudah dicoba di tanjakan linjarvice di daerah Hambalam, tempat teman-teman main terabasan, dan motor ini berhasil naik ke atas nih, tanpa kendala. Oke, sampai jumpa dengan video-video berikutnya.